Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku semua Di video kali ini Saya mau memberikan resep olahan dari Daging belut Bahan-bahannya sangat sederhana Gampang prosesnya Dan sangat nikmat rasanya Oke Jangan di skip Untuk menontonnya Agar Tahu bahannya apa-apa saja Langsung saja yuk Kita mulai untuk Memasaknya Cekidot Oke mas mbak Jadi inilah bahan-bahan yang diperlukan Pastinya ada Belut Yang sudah kita cuci bersih Terlebih dahulu Lalu disini ada Bumbu uleknya Bawang putih Cabai rawit Lalu disini ada Cabai rawit yang saya iris Separuh buah tomat dan daun jeruk Dan ini ada bawang merah Saya iris tipis 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 Oke untuk lebih lengkapnya bisa di cek di deskripsi resep-resepnya apa saja Oke Mulai kita lanjutkan lagi kembali Oke lanjut Langkah pertama Kita goreng terlebih dahulu Belutnya Disini saya gorengnya setengah matang Karena saya suka setengah matang Untuk saudara-saudara Untuk mas dan mbaknya Terserah mau digoreng kering Atau setengah matang seperti saya Sesuai Sesuai selera saja Setelah itu kita tiriskan Terlebih dahulu Belutnya Ini Sudah Pas Selera saya Kalau mas dan mbaknya Mau dikeringkan lagi Terserah Gimana seleranya saja Kita tiriskan semua Dan Kita kurangi ini ya minyaknya Untuk menumis bumbunya Oke mbak mas Kita lanjutkan lagi Yang harus kita tumis Terlebih dahulu Bawang merahnya Kita tumis Sampai Layu Jangan sampai gosong ya Nanti rasanya jadi Pahit-pahit jambu Kita aduk Sampai Layu Layu Dan setelah bawang merahnya layu Baru kita tumis Kita masukkan Bumbu ulebnya Bumbu yang sudah kita haluskan Dan kita Aduk-aduk Agak tidak Sampai mengeluarkan Sampai mengeluarkan Harum yang sangat Bisa Membuat Perut Keroncongan Setelah sudah mengeluarkan Aroma Yang bikin Perut Keroncongan Kita Tambahkan Cabai ragu Yang sudah kita iris-iris tadi Beserta tomat dan daun jeruknya Kita Masukkan Ke Teman-temannya Lalu kita Aduk-aduk Sampai merata Sampai aromanya Membuat Membuat Perut Semakin Keroncongan Oke Setelah itu Kita tambahkan Bumbu Untuk penyedapnya Disini ada garam Gula Kaldu jamur Kaldu ayam Dan sedikit mecin Kita aduk Sampai merata Agar tidak ada Bumbu Yang menggumpal Diaduk-aduk Sampai benar-benar Merata Setelah itu Lalu kita Masukkan Peran utamanya Belut Yang sudah kita Goreng Terlebih dahulu Kita aduk Kembali Sampai Bumbunya Meresap Aduk Terus Agar tidak Gosong Oke Kita keluarkan lagi Jurus kita Agar Mbak dan emasnya Tidak Untuk melihat video saya Kita keluarkan Jurus kecepatan Gelat kita Oke Oke Mas Mbak Jangan lupa Koreksi rasa Jika sudah cocok Dan ini Siap Untuk kita Sajikan Let's go Jadi Inilah Resep Dari Saya Belut Tumis Cabirawit Extra Pedas Sangat nikmat Apalagi Apalagi dimakan Pas hangat Angatnya Dengan nasi hangat Bahan-bahannya sangat sederhana Dan gampang Oke Tonton terus videonya Sampai selesai Dan bantu saya Bantu aku Untuk membangun channel ini Agar bisa menolong Sesama orang yang membutuhkan Oke Kita lanjut Untuk menyantapnya Dan langsung saja Yuk kita bawa ke Tempat Santapannya Bismillahirrahmanirrahim Tadi Sudah Kita lihat Bagaimana Cara Membuat Belut Tumis Belut Tumisnya Dan ini Dan ini Siap Untuk kita Santap Sebelum Kita Nyantap Belut Tumis Pedas Rawit Bantu saya Untuk membangun channel saya Agar kita Bisa menolong Sesama Saudara kita Yang membutuhkan Satu subscriber Sama dengan Sepuluh ribu Kebaikan Jadi Bantu saya Dengan cara Subscribe Like Dan share Video ini Ke teman-teman Saudara-saudara Mas Banyak Oke Langsung saja Sebelum Kita Santap Ini Kita baca Doa Lebih Juli Sudah di tangan Ini Kita Santap Belut Tumis selamat menikmati 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 selamat menikmati